Ada pertemuan yang sudah saya bahas dua minggu lalu. Sekarang saya akan melanjutkan pada bagian. Sebentar ya. Masih tetap ada faktor yang mempengaruhi atau tentang pergaulan remaja. Sekiranya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Jadi banyak tentunya, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa remaja bisa bergaul dalam tanda kutip menyimpang atau tidak sesuai. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita akan bahas satu persatu. Silahkan disiapkan dulu buku paketnya. Dibuka buku paketnya di halaman. 269 269 Nanti ada ya. Oke sudah ya. Saya akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan kali ini. Ini pertemuan yang terakhir untuk materi pergaulan bebas atau pergaulan remaja. Nah yang akan saya bahas hari ini adalah faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja itu ada lima faktor. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik seseorang. Bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan kondisi fisik seseorang? Saya mau bertanya terlebih dulu sama Kennedy. Halo Kennedy. Halo Mr. Oke, Mr. Andy mau bertanya. Kennedy suka olahraga kelihatannya kan ya? Waktu, apa namanya? Sebelum pandemi ya? Sering ya? Kalau di sekolah ya? Sering. Oke, sering. Nah sekarang Mr. Andy mau nanya. Kennedy, kalau seumpama kondisi fisiknya Kennedy kurang sehat, nyaman enggak berolahraga? Enggak. Biasanya lebih memilih seperti apa? Lebih memilih kegiatan apa? Kalau apa? Kalau lagi enggak enak ya? Kalau lagi enak itu biasanya olahraganya itu main catur aja kayak gitu, atau enggak baca buku. Oke, mengurangi aktivitas fisik tentunya ya? Iya. Oke, oke. Thank you Kennedy ya. Oke, jadi faktor yang pertama ini yang kita bahas adalah tentang kondisi fisik seseorang. Biasanya anak-anak seusia kalian, usia remaja, usia dari 12 tahun, usia di mana fisik itu sangat luar biasa bagusnya. Sangat luar biasa baiknya. Saya jarang melihat anak-anak muda seusia kalian atau anak-anak SMA, tidak enerjik itu jarang. Rata-rata seusia-usia anak-anak 12 tahun sampai 20 tahun itu usia-usia di mana memiliki kondisi fisik yang sangat kuat. Yang sangat bagus, yang sangat prima. Dan disanalah yang menunjang untuk kita bisa melakukan aktivitas atau pergaulan-pergaulan. Tadi saya tanya kepada Kennedy, kalau seumpama Kennedy kondisi fisiknya baik, saya sering kali lihat memang ya. Kalau enggak salah, Kennedy itu dulu sukanya main bulu tangkis. Jadi setiap kali istirahat itu pasti sama teman-temannya ada di hall. Hall sekolah untuk main bulu tangkis. Itu selalu saya lihat. Kalau pas ke hall pasti lewat, pasti ada Kennedy. Nah tetapi pada saat kondisi fisiknya sedang tidak baik, kondisi fisiknya sedang tidak sehat, Kennedy memilih aktivitas kegiatan lain yang tidak melibatkan, yang tidak membutuhkan banyak tenaga. Karena apa? Kondisi fisiknya sedang tidak baik. Sekarang sama halnya dengan masalah yang namanya pertemanan atau pergaulan. Apalagi anak-anak muda sekarang, fasilitas semuanya ada, fasilitas semuanya mudah didapatkan dari orang tua. Yang namanya pertemanan, pergaulan itu mudah sekali dipengaruhi dari berbagai macam sudut. Kalau kita kondisi fisiknya sedang oke, sedang baik sudah pasti kita diajak teman kita. Contohnya yuk kita melalui yuk ke mana namanya ke level gitu. Oke. Yuk kita ke pantai yuk. Yang cowok-cowok yuk main futsal yuk sama-sama yuk. Yang cewek-cewek yuk nonton yuk. Nah itu pengaruh-pengaruh seperti itu yang mendukung yaitu dari kondisi fisik ini. Jadi semakin baik kondisi fisiknya, arah pergaulan itu semakin luas tentunya. Kalau dulu saya masih seusia kalian, aktivitasnya, aktivitas di rumah itu jarang sekali. Aktivitas di rumah itu hanya makan saja, makan siang, habis itu pergi lagi main lagi. Habis itu pulang mandi, habis mandi sore gitu ya, habis makrib. Pergi lagi main lagi, jam sembilan baru pulang. Nah itu anak remaja, anak muda itu seperti itu dulu. Nah ini faktor yang pertama yang mempengaruhi adalah kondisi fisik seseorang tersebut. Yang kedua adalah kebebasan emosional. Yang dimaksud kebebasan emosional ini dari pribadi orang tersebut. Tentunya ini dari pola asuh daripada keluarga atau orang tua itu. Jadi anak-anak itu, remaja itu, dia memiliki karakter. Terus kalau sudah emosi, itu dipengaruhi dari pola asuh sejak dia kecil dari orang tuanya. Pola asuh dari sejak kecil daripada orang tuanya. Jadi tidak menuntut kemungkinan orang tua, orang tua yang mendidik anak-anaknya dari sejak kecil dengan disiplin yang sangat kuat, disiplin dalam artian dari segala hal. Disiplin bukan masalah waktu saja, tapi dari berbagai macam. Ini akan menimbulkan yang namanya, kendali emosional yang sangat bagus buat anak-anak di usia-usia remaja. Saya kemarin, berapa hari lalu ya? Dua hari lalu, eh kemarin dah. Kemarin saya tidak sengaja saya lihat di sosial media itu. Ada di daerah Singaraja yang anak-anak muda, skrobolan anak-anak muda itu. Dia melakukan perkelahian, sampai biasa lah. Zaman sekarang itu kan mudah sekali diviralkan ya. Diviralkan, diangkat ke sosial media itu sangat cepat sekali sekarang. Nah itu anak-anak muda, usia SMA kalau nggak salah kemarin. Nah ini pengaruhnya dari ini. Yang berikutnya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial. Dengan siapa kita bergaul? Dengan siapa kita bergaul sekarang? Interaksi sosial. Kalau kalian, teman-teman kalian, orang-orang yang dalam artian terdidik, teman-teman kalian dalam artian anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga yang baik, latar belakang keluarga yang baik, latar belakang keluarga yang peduli kepada anaknya, sudah pasti interaksi sosial. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang seperti itu, interaksi sosial kalian dengan orang-orang yang seperti itu, kalian tidak akan terjebak, tidak akan terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Yakin saya. Tetapi kalau kalian bergaul dengan atau berinteraksi dengan anak-anak atau remaja yang dalam tanda kutip latar belakang orang tuanya tidak jelas, latar belakang pendidikan anaknya tidak jelas, terus kalau ada pola asuh yang tidak baik, pola asuh yang tidak benar, ya mudah pasti akan ke arah pergaulan-pergaulan yang menyimpang. Makanya interaksi sosial ini sangat menentukan sekali. Interaksi sosial ini sangat menentukan. Kalau kalian di sini ada yang sebelum masa pandemi rajin beribadah, di gereja ada yang namanya kaum remaja atau ibadah remaja, terus kalau di dalam remaja itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan. Contohnya kegiatan apa? Dance contohnya, kegiatan paduan suara, kegiatan musik seperti itu. Itu interaksi sosial yang positif, panah-anak. Interaksi sosial yang baik. Dan kalau kita memiliki rekan-rekan, teman-teman, di dalam sebuah pelayanan bergereja, itu impact-nya kepada diri kita sendiri itu sangat baik sekali. Saya dulu soalnya seaktifis di gereja saya pada saat saya pemuda dan itu dampaknya sampai sekarang itu sangat kuat sekali. Dampak sangat kuat juga kalau kita berteman dengan teman-teman atau orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki karakter yang tidak baik. Itu dampaknya juga sangat kuat. Jadi bagaimana kita akan mengisi diri kita itu tergantung interaksi sosial. Kita kepada siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Yang berikutnya adalah pengetahuan terhadap kemampuan diri. Yang terakhir saya percepat penguasaan diri terhadap nilai-nilai agama. Makanya kita bersyukur kalau orang tua kita mewajibkan kita mengikuti kegiatan peribadahan, kegiatan keagamaan dengan baik. Kita dikenalkan, diperkenalkan dengan yang namanya nilai-nilai keagamaan dengan baik. Itu kita bersyukur. Agama apapun saya rasa seluruh orang tua pasti akan mendukung kita, mendorong kita untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan. Yakin saya. Yakin saya. Jadi bukan tidak ada satu agama yang hebat, tidak ada satu agama yang terbaik, tidak ada. Semua agama baik. Semua agama baik. Sekarang lebih baik lagi bagaimana kalau kita bisa menerapkan menerapkan nilai-nilai keagamaan di dalam diri kita. Sehingga kalau kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, otomatis kita ingat. Oh tidak baik saya melakukan seperti ini. Oh dilarang di ajaran agama saya. Oh ini tidak sesuai dengan ajaran agama saya. Oh ini tidak pernah kakak rohani saya mengatakan ini tidak baik. Nah ini penguasaan diri terhadap nilai-nilai keagamaan itu penting. Penguasaan diri. Oke yang berikutnya yang akan kita pelajari yaitu apa? Bentar ya. Yang kita pelajari berikutnya adalah cara menghindari pergaulan bebas pada remaja. Ini saya sedikit sharing ya. Tentang cara-cara bagaimana sih kita menghindari pergaulan bebas. Di usia-usia kalian yang dalam tanda kutip usia kalian itu usia paling rawan. Usia kalian itu usia yang paling mudah sekali dipengaruhi. Jadi enggak jarang orang tua mengatakan kalau remaja itu labil. Gampang ikut A, pindah ikut B. Apalagi zaman sekarang ya sosial media sangat mudah. Nah itu pengaruhnya sangat kuat. Bagaimana sih cara menghindari pergaulan bebas? Yang pertama kita harus ingat dan dekat kepada orang tua kita. Ingat dan dekat kepada yang namanya orang tua kita. Kenapa demikian? Kalau kita ingat dan dekat kepada orang tua kita saya yakin dan percaya yang namanya orang tua tidak pernah memberikan wajangan atau memberikan instruksi kepada anak-anaknya untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang negatif. Sudah pasti orang tua akan mendorong kita, memacu kita untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang positif tentunya. Nah kalau kita ingat dan dekat kepada orang tua kita kita akan bergaul dengan teman-teman yang tidak benar. Contohnya teman-teman yang suka merokok. Kita ingat. Kalau kita ditawarkan rokok, oh enggak deh. Nanti papa marah. Kalau papa tahu berhabis saya. Ia kan habis saya. Kena marah. Terus kalau udah enggak dikasih uang dan lain sebagainya. Ingat. Ini cara pertama yang sangat bagus. Yang sangat bagus. Kecuali. Kecuali ya. Kecuali apa? Kecuali kita mendapatkan contoh yang tidak baik. Seringkali anak itu, anak melakukan tindakan-tindakan atau mengikuti pergaulan-pergaulan yang tidak tepat. Karena contoh di rumah yang tidak baik. Contohnya apa? Papanya merokok. Maaf ya. Saya tidak menyinggung siapapun yang orang tuanya merokok di sini. Saya cuma sharing saja. Karena saya menjadi salah satu ini, salah satu pengikut papa saya dulu. Jadi papa saya dulu merokok. Merokok. Pada saat saya SMA, saya mulai coba-coba dengan yang namanya rokok. Nah, seringkali anak ke arah sana karena dari orang tuanya. Dari rumahnya. Iya kan? Padahal seringkali orang tua mengatakan gini. Nak, kamu jangan ngerokok ya. Walaupun bapaknya ngerokok. Dan seperti itu. Jangan sampai ngerokok ya, nak. Padahal bapaknya merokok di rumah. Pernah saya punya murid ternang. Karena Mr. Andy kan latar belakang ini kan. Pelatihnya berenang kan tiap hari ngelatih ternang. Ini tolong dong kok banyak sekali yang di-offkan kamera nih. Tolong aktifkan kameranya yuk. Saya cek, pantau terus ini siapa yang tidak mau aktifkan kamera. Saya lanjutkan lagi cerita saya. Saya punya murid ternang. Murid ternang ini berinisial F lah ya. Inisialnya F. Dia menegur temannya Mr. Andy. Saya punya teman. Pelatih ternang juga. Emang dia hobinya merokok. Teman saya itu. Jadi kalau dia sela-sela melatih itu dia kadang merokok. Tapi agak menjauh ya. Tidak dekat dengan atletnya. Tiba-tiba si anak yang berinisial F ini dia menegur. Pak, jangan dong merokok. Si bapak ini apa? Si bapak yang ditegur ini bilang, kasih tahu juga dong papamu. Papamu kan juga merokok. Jangan kasih tahu bapak saja. Papamu juga kasih tahu supaya berhenti merokok. Nah kadang tidak jarang ya. Tidak jarang anak-anak atau remaja mengikuti pergaulan yang tidak baik. Karena dari rumahnya. Efek dari apa? Dari rumah yang memberikan contoh. Orang tua yang memberikan contoh yang kurang tepat. Seperti itu. Tapi di sini misalnya dikatakan apa? Kalau kita akan melakukan aktivitas atau pergaulan yang tidak tepat. Mari kita ingat yang namanya orang tua kita. Ingat orang tua kita. Oh pasti nanti papa akan hukum saya. Mama akan hukum saya. Mama akan melakukan tindakan ini. Saya tidak diberikan kuota dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa menjadi cara untuk menghindari pergaulan bebas. Cara yang kedua adalah berbanyak aktivitas positif. Berbanyak aktivitas positif. Coba saya Mr. Randy ingin dengar suaranya Angie dong. Halo Angie. Ya Mr. Oke Angie coba dong sebutkan dong aktivitas-aktivitas positif apa untuk kalangan remaja Angie untuk mendukung supaya tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Berolahraga, menanam rumah, menanam tanaman, berkebun. Oke berolahraga sama berkebun ya. Oke dari Angie itu. Coba dari yang cowok saya mau ingin dengar suaranya ini dong. Siapa ini namanya ya. Gilang. Halo Gilang. Ya kameranya bisa diaktifkan Gil. Ya mungkin Gilang bisa menyebutkan aktivitas positif apa yang bisa Gilang lakukan untuk terhindar dari pergaulan bebas Gilang. Coba Gilang bisa ini bisa disampaikan. Berolahraga Mr. Berolahraga satu. Tadi kan sudah Angie sebutkan. Yang lain coba. Apa Gilang? Mungkin orang tua. Oke membantu orang tua. Terus apa lagi Gilang? Gak tahu Mr. gak kepikir. Gak kepikir. Oke terima kasih Gil. Ya jadi ada membantu orang tua ya yang disebutkan oleh Gilang. Coba saya mau mendengar suaranya Deren. Halo Deren. Halo Deren. Iya Deren. Coba Deren mungkin bisa mengutarakan aktivitas positif apa sih yang bisa dilakukan remaja untuk terhindar dari pergaulan bebas Deren. Maksudnya ya kira-kira. Apa kira-kira Deren? Mungkin Yang kayaknya Deren sering dia setiap hari lakukan ini aktivitas positif di rumah. Apa yuk? Mr. Andi sudah kasih. Apa yuk? Setiap hari. Apa? Apa? Mungkin itu apanya jogging aja Mr. Arwin. Kan olahraga yang lain dong yang lain. Yang lain. Deren tiap hari kok lakukan ini. Tiduran aja Mr. Hah? Tiduran Mr. Jawin. Masa. Enggak dong. Deren hobinya apa? Deren hobi apa? Oh iya. Main doctor juga sih kenapa. Apa? Apanya? Urusin kenang-kenang. Main sama hewan Mr. mungkin. Hewan. Good. Nah itu ya mas. Yang Mr. ini maksud Deren. Deren kan punya hobi pelihara hewan ya. Reptil ya. Deren. Iya Mr. Reptil ya. Sudah semakin banyak gak koleksinya? Untuk sekarang ini masih sama-sama aja sih soalnya juga lagi pandemi. Oke. Sip. Thank you ya Deren ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang positif yang bisa menunjang remaja mengikuti terjebak pada pergaulan bebas itu banyak. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh NG berolahraga. Yang disebutkan oleh Gilang berolahraga. Itu bagus. Sekarang kita mencari komunitas olahraga itu mudah anak-anak. Komunitas olahraga itu sekarang banyak. Sekarang yang namanya komunitas lari ya. Mungkin orang tua kalian ada yang hobi berlari ya. Pasti mungkin orang tua kalian ikut komunitas lari. Itu banyak sekarang komunitas lari di Denpasar ya. Banyak banget. Komunitas bersepeda banyak sekali. Terus apa? Futsal. Tim futsal. Basket itu banyak sekali. Bahkan kemarin Mr. Andy sempat pergi ke daerah Tanah Lot. Daerah Tanah Lot. Kalian tahu RC? Yang cowok tahu RC gak? Mobil-mobilan RC itu. Jason tahu? Mobil-mobilan RC Jason. Gak tahu. Maksudnya gak tahu? Pernah dengar tapi gak tahu sih. Ya gak pernah tahu ya. Si ini siapa Ridas? Ridas. Ridas. Mobil remote kan Mr. Ya kayak mobil remote gitu Ridas. Tapi ini pakai apa namanya bensin gitu Ridas. Oh ya tahu. Ya tahu. Nah itu komunitas-komunitas seperti itu. Saya kemarin gak sengaja pas saya ke Tanah Lot lihat ada mereka mengadakan sebuah pertandingan ya. RC gitu. Offroad. Jadi itu komunitas-komunitas seperti itu juga bisa membantu. Atau aktivitas-aktivitas seperti itu juga bisa membantu. Kalau di sekolah yang paling dekat apa? Ekstrakulikuler. Iya kan? Ekstrakulikuler. Itu bagus. Kerja kelompok. Apakah yang namanya kerja kelompok itu dilakukan apabila ada tugas saja? Halo? Enggak Mr. Enggak ya Edo ya betul ya. Jadi kerja kelompok itu tidak harus berkumpul pada saat ada tugas saja. Pada saat membahas materi itu boleh. Bagus banget. Bagus sekali pada saat membahas materi. Contohnya pagi apa? Siang hari guru mengajar materi. Apa namanya? A gitu kan. Sore harinya. Yuk ngumpul yuk. Karena kalian dekat contohnya 5 atau 6 orang. Rumahnya dekat dan kalian juga biasa cocok dengan teman-teman itu. Ya bahas materi yang tadi dibahas oleh guru. Supaya mempersiapkan diri juga pada pertemuan berikutnya. Itu positif sekali. Tadi Angie mengatakan bercocok tanam. Kalau Darren punya hobi pelihara reptil. Positif itu. Mr. Andy punya hobi sekarang hobi baru. Pelihara anjing. Kalau Darren reptil saya anjing. Saya anjing. Di sini siapa yang punya anjing cihuahua? Ada yang punya anjing cihuahua? Ada yang punya enggak? Saya sekarang menjadi penggemar cihuahua. Dan saya juga. Saya coba tekunin hobi saya itu dengan saya beternak anjing cihuahua. Dan cukup menghasilkan juga lumayan. Dijual harganya lumayan kan. Pakai tabungan. Nah itu aktivitas-aktivitas positif yang bisa kita lakukan. Aktivitas keagamaan. Aktivitas keagamaan. Berlibur dengan orang tua. Dengan keluarga. Itu bagus sekali. Karena lemaja ini biasanya kalau mau melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Karena dia bengong. Tidak ada planning kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan positif. Makanya kalau yang namanya sekolah itu wajib memberikan banyak pilihan ekstrakulikuler. Supaya siswa itu tersupport passion-nya. Tersupport keinginannya. Jadi sekolah itu wajib memberikan pilihan-pilihan. Belajar. Belajar itu juga aktivitas yang sangat baik sekali. Aktivitas yang sangat baik. Apalagi punya target ya. Contohnya mister saya nanti habis lulus SMA saya mau kuliah ke kedokteran. Apakah kalian mempersiapkan dirinya pada saat kalian SMA kelas 12 untuk bisa masuk ke kedokteran? Tidak. Tidak bisa. Mulai sejak sekarang. Saya punya murid namanya Aman Alumni dari SMA Tunas. Namanya Dimas Ronggo. Dimas Ronggo itu dia pindahan dari Malang waktu itu. Dia pindahan dari Malang. Mamanya antar dari Malang. Pindah ke Denpasar. Mamanya sudah bilang seperti ini. Mister anak saya nanti SMA akan saya masukkan ke SMA Tarunan Nusantara yang ada di Magelang. Jadi SMA Tarunan Nusantara di Magelang. SMA masuk ke SMA Tarunan Nusantara ini sulit anak-anak. Karena harus banyak syarat yang dipenuhi. Nah selama di SMP Tunas Daud saya akan berusaha berupaya semaksimal mungkin anak saya. Kondisi fisiknya terus sehat. Dia harus berolahraga. Postur tubuhnya terus ideal. Dan yang paling penting adalah nilai dalam setiap pembelajaran nilainya dia bagus. Dia planningnya SMA mau masuk ke SMA Tarunan Nusantara. Akhirnya apa? Singkat cerita. Dia memang benar masuk ke SMA Tarunan Nusantara. Sekarang dia kelas 12 di SMA Tarunan Nusantara. Dia sekarang kelas 12. Bentar lagi dia mau lulus. Gak tahu dia lulus melanjutkan kemana saya kurang tahu. Yang ketiga untuk menghindari pergaulan bebas remaja adalah taat yang namanya aturan. Daat aturan. Negara kita punya aturan. Agama kita punya aturan. Orang tua kita, keluarga kita pasti punya yang namanya peraturan untuk di rumah. Contohnya apa? Aturan yang paling sederhana apa? Tidur tidak boleh lewat dari pukul 11 malam atau pukul 23. Itu aturan. Sudah diberikan tugas untuk hari Selasa. Contohnya si A yang membersihkan kamar mandi, si B membersihkan ini, si C membersihkan taman. Nah itu ada aturan-aturan. Ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah taat aturan ini, ini sangat membantu kita untuk kita melanggar. Untuk kita terlibat dalam yang namanya pergaulan bebas. naik sepeda motor dengan kenal pot yang dimodifikasi. Sekarang kan lagi ngetrend ya. Kenal pot yang dimodifikasi, yang suaranya keras sekali, mengganggu kenyamanan orang lain. Itu termasuk juga yang namanya pergaulan bebas dan melanggar aturan. Makanya sekarang polisi tegas. Kalau ada anak muda, anak remaja, apalagi anak-anak SMP, SMA, anak sepeda motor, kenal pot dimodifikasi, itu sekarang ditilang kendaraannya. Saya dua kali saya ketemu polisi menilang anak yang mengendari sepeda motor yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Jadi ini loh, tiga cara ini yang sederhana yang bisa kita lakukan. Untuk terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Yang berikutnya, sekarang prinsip dasar pergaulan yang sehat. Sekarang kita belajar ya tentang prinsip dasar pergaulan yang sehat. Yang pertama, kita harus sadar bahwa manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang kedua, hubungan yang memberikan nilai positif. Kita kalau berteman satu dengan yang lain, kita harus saling memberikan nilai positif. Kalau kita bergaul dengan teman kita, dan teman kita itu mengarahkan karakter kita, sikap kita, perbuatan kita ke arah yang negatif. Itu kita perlu mencari teman yang lain. Tetap Mr. Randi pegang prinsip seperti ini. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Perhatikan itu. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga adalah saling menghargai dan saling menghormati. Satu dengan yang lain. Yang keempat adalah tidak berprasangka buruk. Sama temannya janganlah dikit-dikit negatif thinking. Contohnya kamu tidak diajak pergi sama si A yang biasanya pergi sama kamu, tiba-tiba tidak diajak. Tapi yang diajak si C, sama si A, langsung negatif thinking. Ya ada apa ya dia ya sama aku ya. Kok dia gini-gini, gini-gini, gini-gini. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita berprasangka buruk. Biasakan kita tidak berprasangka buruk dengan orang lain. Kalau manusia itu kan identik menilainya dari sisi negatif terlebih dahulu. Yang paling gampang ya. Habis itu sisi positifnya lebih sedikit. Yang keenam adalah saling menghargai perbedaan. Saling menghargai perbedaan. Kita di sini tidak ada yang sama. Mungkin wajahnya mirip-mirip A iya. Bentuk tubuhnya mirip-mirip iya. Tetapi yang namanya karakter, yang namanya kepribadian, itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Yang terakhir adalah saling memberikan nasihat. Pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik, kita harus bisa saling support. Saya mau tanya lagi deh. Sama Ridas. Halo, Das. Ridas. Ya, Bisa. Ridas, teman bermain Ridas sekarang, siapa yang paling sering Ridas ajak? Mungkin dari SD lah. Dari SD sampai sekarang. Siapa, Ridas? Steven, ya, sir. Steven ya, paling dekat ya. Ya. Main futsal kadang ya. Ya. Kayaknya hobinya futsal kayaknya ya. Ya. Nah, Ridas, kalau Ridas dekat sama Steven, Ridas tahu kan, apa namanya, karakternya Steven kan? Ya, pasti tahu, sir. Pasti tahu ya. Berbeda enggak dengan karakternya Ridas? Dibilang beda, agak mirip. Agak mirip. Ya. Tapi berbeda ya tentunya ya. Ya, beda. Oke. Nah, sewaktu saat pernah enggak beda pendapat antara Steven dengan Ridas? Jarang sih, mister. Jarang beda pendapat ya? Jarang ya, syukur ya. Tapi kan pasti adalah ya sesekali yang namanya perbedaan pendapat ya. Contohnya Ridas memilih A, Steven memilih B. Tetapi di sana bagaimana kita saling menghargai kan tentunya kan? Ya. Oke. Nah, terus kalau udah, dengan pertemanan Ridas dengan Steven dari sejak SD ya tentunya, atau TK? Dari SD ya. Dari SD ya. Nah, pernah enggak saling men-support dalam bentuk memberikan nasihat? Pernah. Pernah ya. Bergantian tentunya kan? Ya. Oke, good. Jadi, bagaimana yang namanya pertemanan atau pergaulan yang sehat itu? Ya, prinsip memberikan nasihat ini sangat penting. Kalau kita di agama, maaf ya, mister Ani menyinggung agama Kristen. Ada yang namanya kakak rohani. Biasanya ya. NG ya, mungkin dia tahu ya. NG atau Edo ya. Tahu ya, mungkin punya kakak rohani di gereja contohnya, kakak pembina remaja gitu kan. Biasanya kan, kalau di komsel biasanya kan ada, apa ya, gembala komsel atau koordinator komsel. Kayak gitu ya, Edo ya. NG ya mungkin ya. Nah, biasanya, atau Jason kan. Biasanya kayak gitu kan, seringkali kan, orang-orang yang seperti itu bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kita kan. Biasanya kan, masukan-masukan atau hal-hal yang positif untuk kita supaya terhindar dari yang namanya pergaulan atau aktivitas-aktivitas yang menyimpang, yang tidak baik. Oke, anak-anak mungkin saya cukupkan untuk materi kita tentang pergaulan remaja ini. Sekarang saya akan mengecek kemampuan kalian dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Silahkan anak-anak mempersiapkan buku paketnya. Mr. Randi akan memberikan tugas. Tugas untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang pergaulan remaja. Oke, anak-anak silahkan bisa dibuka dulu buku paketnya. Halaman 273. Mr. Randi minta kalian mengerjakan latihan soal. Ada latihan soal pilihan ganda, jumlahnya 12 soal. Ada soal SI, jumlahnya 3 soal. Ya, sudah. Kalau sudah, silahkan anak-anak kerjakan latihan soal tersebut. Boleh diketik. Boleh ditulis tangan, kalau ditulis talangan tolong diperhatikan jangan pakai pensil. Terus kalau sudah, perhatikan pada saat kalian memfoto tugas kalian supaya jelas. Silahkan dikerjakan tugasnya, pilihan ganda dan esai langsung jawabannya saja. Kalau pilihan ganda, ABC-nya saja. Dikerjakan terlebih dahulu, dimaksimalkan sampai pukul 9. Oke, kalau waktunya nanti kurang, Mr. Randi akan berikan ini sebagai tugas. Atau sebagai PR. Nanti dikumpulkan di LMS kalian. Dikerjakan terlebih dahulu, nanti pukul 9 Mr. Randi akan tanyakan progres tugasnya sudah sampai mana. Oke. Selamat mengerjakan. Oke, mari kita mulai. Sambil tunggu teman-teman lain-lain. Aurelia, pimpin kita dalam doa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai belajar IPS. Berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you. Nah, sekarang Mr. minta kalian bacakan hasil tugasnya kalian. Jadi, ganjil itu Portugis Inggris, genap itu Spanyol dan Belanda. Kita mulai dari yang ganjil. Mr. minta. Stephen Suwijaya. Stephen Suwijaya. Kamu kan absen 21 ya. Nah, berarti ganjil. Yang Portugis. Yang Portugis. Bisa aktifkan kameramu. Eh, bisa aktifkan kameramu lagi bermasalah. Bisa aktifkan audiumu. Setelah itu bacakan hasil... Apa yang kamu dapat dari tugasmu, gitu ya. Stephen? Ya, Mr. Yang mana dulu? Kamu baca ya, tinggal yang gini aja. Kamu kan Portugis Inggris, kan? Benar ya? Oke, yang Portugis, nah. Yang Portugis. Oke, Mr. Toko penjelajahnya Alfonso de Albuquerque. Daerah yang dikunjunginya berserta tahunnya Maluku tahun 1500-an. Terus informasi lainnya, sebelum mendarat di Maluku, Alfonso mendarat di Goa India pada tahun 1510. Dan berkat Alfonso, bangsa Eropa tahu Indonesia menghasilkan rempah-rempah. Oke. Oke, siap. Jeremy. Jeremy Joseph. Sama ya. Portugis. Iya, Mr. Sama. Ya, enggak. Maksudnya, kamu baca hasilmu yang Portugis. Oke. Untuk Portugis, toko penjelajahannya ini Vasco de Kama. Untuk daerah yang dikunjungi itu dari Kalikut, yang dikunjungi itu Kalikut di India pada tahun 1497. Jadi, informasinya itu adalah kedatangan Vasco de Kama ini menandai keberhasilan Portugis menemukan rute pelayaran menuju ke arah timur. Nah, mereka ini membangun pangkalan dagang di Goa, India pada tahun 1510. Lalu pada 1511, mereka menguasai Malaka dan berdagang di bawah pemerintahan Gubernur Alfonso de Albert Cuecue. Sampai pada akhirnya di tahun 1512, mereka sampai di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serau. Dan kedua wilayah tersebut menjadi wilayah penghasil rempah-rempah yang terbaik di sana. Oke. Sip. Oke. Nah, sekarang tadi yang Portugis. Oke. Yang Inggris. Kennedy. Kennedy ada. Oke. Kennedy yang Inggris, nak. Penjajahan Samudera Inggris dimulai dengan mengikuti rute bangsa Spanyol, yaitu dengan berlayar ke arah barat menyeberangi Samudera Atlantik untuk menemukan dunia timur. Rombongan penjajahan Inggris yang pertama dipimpin oleh Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat bersama rekannya Thomas Cavendish dan rombongannya. Rombongan ini berhasil tiba di Ternati pada tahun 1579. Dan Francis Drake setelah rombongannya, memborong rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Inggris. Pada tahun 1607, rombongan yang menamakan diri Pilgrim Feathers melakukan pelayaran ke arah barat. Kapal yang bernama Mayflower berhasil membawa rombongan ini mendarat di Amerika Lautara. Pada pelayaran tahun 1591, Lanchester berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang. Lalu kembali ke Inggris pada tahun 1594. Pada Juni 1602, Lanchester dan maskapai perdagangan Inggris atau EIC berhasil menuju Banten dan mendapatkan izin mendirikan kantor dagang. Pada tahun 1604, pelayaran ke-2 EIC yang dipimpin Henry Middleton berhasil mencapai Ternati, Tidore, Ambon, dan Banda. Selama tahun 1611 sampai 1617, orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukarnadana, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Pada tahun 1688, William Dampier melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia dan terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah utara. Pada tahun 1770, James Cook berhasil mendarat di pantai timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara mengeluruh pada tahun 1771. Oleh karena itu, James Cook sering dikatakan sebagai panemuh benua Australia. Oke, sep. Thank you. Bulan, bulan. 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 Ah, oke. Gak masalah. Kalau kamu mengerjain yang kenapa. Yang penting kamu mengerjakan tugasnya, kan ya? Oke. Adel, Adel, yang Inggris, nak. Yang Inggris, nak. Yang Inggris. Sama tokoh pengerjahannya, kan? Iya, betul. Oke. Jadi, yang pada, yang untuk Inggris itu, yang pada tahun 1577, Francis Drake berangkat berlahir dari Inggris ke arah barat. Lalu pada tahun 1579, Francis Drake dan Thomas Cavendish sampai di Ternate. Pada tahun 1580, setelah mendapatkan lempar-lempa, Francis Drake pulang ke negerinya dan sampai di Inggris. Pada tahun 1591, pada pelayaran, Sir James Sanchester berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan juga Penang. Dan sampai lagi di Inggris pada tahun 1594. Pada tahun 1602, Lancaster dan maskapai pendangan Inggris yang disebut dengan AIC berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Dan di Banten dia mendapat izin untuk mendirikan kantor dagang. Pada tahun 1604, pelayaran kedua AIC yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidare, Ambon, dan terjadilah persaingan dengan VOC. Pada tahun 1607, nombongan William Fathers melakukan pelayaran ke arah barat. Dan kapal yang bernama Mayflower berhasil membawa nombongan itu meneret di Amerika Utara. Pada tahun 1611, Inggris mendirikan kantor dagang di Sukadana yaitu di daerah Kalimantan, Barat Daya, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Ariaman, dan Jambi sampai tahun 1617. Dan pada tahun 1688, William Dampil melakukan pelayaran dan berhasil meneret di Australia. Dan akhirnya pada tahun 1770, James Cook berhasil meneret di pantai timur Australia dan menjajahi pantai Australia secara menyeluruh pada tahun 1771. Saya Henry Middleton, William Dampil, James Cook, dan juga Sir James Sanchester. Dan untuk informasi tambahan itu, yang pertama, Inggris juga mengikuti rute bangsa Stanyol. Yang kedua, Inggris berhasil menenalkan pengaruhnya di beberapa wilayah di Asia, seperti India dan Tiongkok. Dan yang ketiga, Inggris juga membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau yang disebut EIC pada tahun 30 Desember 1600. Oke, safe. Thank you. Thank you, Ade. Oke, yang lain, yang ganjil, ada tambahan atau tidak dari hasil yang kalian buat? Nah, tadi teman kalian sudah ada misalnya kasih kesempatan dua orang, dua orang, setiap dua orang, dua orang tersebut membahas tentang satu negara penjelajah. Jadi ada Portugis dua orang, Inggris dua orang. Nah, kalian yang ganjil, ada yang bisa menambahkan atau pas? Ada atau tidak? Tidak ada? Sama berarti ya. Oke. Nah, kalau gitu, kalau tidak ada, Mr. akan lanjut ke yang genap. Spanyol dan Belanda. Gitu ya. Oke. Ridas. Ridas. Spanyol lah. Tokohnya, Mr. ya? Iya. Satu aja kan, Mr. ya? Terserah. Berapa? Bebas. Yang tokohnya, tokoh-tokoh yang melakukan pelajaran dan daerah yang dikunjungnya itu ada Christophorus Columbus. Pertama kali menerapkan teori geosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1492. Spanyol berupaya menemukan rute baru menuju dunia timur dengan berlayar ke arah barat menyeberangi samudera Lantik. Tiga bulan berlayar, Christophorus Columbus berhasil mencapai kepulauan Bahama pada 1492. Yang kedua, ada Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci memulai penjelajahan pada 1497 mengikuti rute yang ditempuhi oleh Columbus. Tahun 1499, Amerigo Vespucci mencapai Amerika Selatan dan memimpin eksplorasi di benua tersebut. Ketiga, ada Ferdinand Magelan. Setelah menemukan benua Amerika, bangsa Spanyol melanjutkan rute pelayaran menyeberangi samudera Pasifik. Ferdinand Magelan memimpin penjelajahan samudera bangsa Spanyol pada tahun 1519. yang berhasil mencapai kepulauan Filipina. Sayangnya, ia terbunuh dalam konflik penduduk setempat dan ia digantikan oleh Sebastian Delcano. Yang terakhir, Sebastian Delcano menggantikan Ferdinand Magelan untuk melanjutkan penjelajahan dan berhasil mencapai kepulauan Maluku pada 1521. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ridas. Oke, masih sama ya, Spanyol. Trissi Alicia. Trissi Alicia. Oke, yang Spanyol. tokoh penjelajahnya itu ada Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1462 dengan menggunakan tiga buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pemunta. Columbus mulai berlayar seri sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari dua bulan mengaruhi samudah tantik, sampailah Columbus di pulau Guanani yang terletak di kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di kepulauan India Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya, kepulauan Bahama dikenal sebagai India Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Mary Gocke uji antara tahun 1492 sampai 1504 berlayar terhitung 4 tahun. Mereka menemukan bunuh baru yang dinama Amerika. Jadi, penemu bunuh Amerika adalah Christopher Columbus. Yang kedua ada Cortes dan Pizarro. Sejak Columbus menemukan bunuh Amerika menyusul pelaut-pelaut panyol seperti Cortes dan Pizarro. Cortes menduduki Meksiko pada tahun 1511 dengan menaklukan suku Indian yaitu Kerajaan Aztek dan suku Maya di Yucatan. Pizarro pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan India di Peru yaitu suku Misa. Yang ketiga itu Ferdinand Magelans. Pada tanggal 10 Agustus 1516 Magelans berlayar ke Barat dinampingi oleh Kapten Juan Sebastian Delcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Piga Petak. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magelans. Delcano mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa dunia itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520 setelah menyeberangi Semudera Pasifik sampailah rombongan Magelans di Kepulauan Nasofa. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina mengambil nama Raja Spanyol Filip II. Dalam dalam suatu pertempuran melawan orang Mat Magelans bugur tanggal 27 April 1521. Akibat peristiwa itu rombongan bergegas meninggalkan Filipina ditimpin oleh Sebastian Delcano menuju ke Pulauan Maluku. Magelans dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran karena menjadi orang yang pertama kali berhasil memilih dunia. Raja Spanyol memberi hadiah sebuah tiruan bola bumi. Pada tiruan bola bumi itu dililikkan pada pita bertuliskan engkau lah yang pertama kali mengitari diriku. Daerah yang dikunjungi beserta tahunnya itu ada San Salvador tanggal 11 Oktober 1492 terus ada Haiti 12 Oktober 1492 Republik Dominika 4 Agustus 1496 keempat Kuba 1 Agustus 1498 kelima Trinidad Mei 1498 kelima Venezuela 1 Agustus 1498 ke tujuh Meksiko 8 Oktober 1492 ke lapan Honduras 30 Juli 1502 ke sembilan Panama 16 Oktober 1502 dan yang ke sepuluh Jamaica 2 Mei 1494 Informasi lainnya Spanyol tak sempat menguasai kerajaan-kerajaan yang seantara di Indonesia Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku Bahkan Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dulu dibanding Portugis Namun pelayar Spanyol yang termasyur Christopher Columbus tidak berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah Columbus hanya sampai kebunuh Amerika meski sebuah keberhasilan besar Spanyol hanya berhasil Spanyol belum berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah yang dimaksud Oke thank you Arisha lengkap banget ya oke lanjut sekarang yang Belanda Betania Putri Belanda Betania Putri Betania Putri Elda atau Elda Elda Belanda Elda ya mister oke yang Belanda yang Belanda untuk Belanda yang saya ambil itu Cornel Cornelis De Hutman adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda Cornelis De Hutman lahir pada 2 April tahun 1565 di Gouda Belanda dan meninggal pada 1 September 1599 di Kesultanan Aceh Cornelis De Hutman memimpin pelayaran bangsa Belanda ke dunia timur pada tahun 1595 pada tahun 1596 rombongan ekspedisi Belanda tiba di Banten tapi mereka mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat dikarenakan sifatnya yang tidak menghargai masyarakat setempat dan itu kedatangannya rombongan Belanda terlibat konflik dengan pedagang Portugus di Banten oke thank you Elda Darren 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 Gerard Darren Gerard iya mistah oke yang Belanda belum sempat jawab itu sudah lama banget tugasnya kamu kok belum buat oke oke Gabriela Maria ada gak ya Gabriela Maria ada nih Gabriela Santoso Gabriela Santoso Gilang 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 oke yang Belanda nak tokoh pertamanya yaitu Cornelis de Houtman oke tahun 1595 yang melakukan penjelajahan di ke dunia timur pada 1596 rombongan ekspedisi Belanda tiba di Banten akan tetapi rombongan itu mendapat penolakan dari masyarakat dan pedagang setempat dan pada tahun 1598 Jakob yang dipimpin oleh Jakob Vanek Belanda mendarat untuk kedua kalinya di Banten oke sip oke nah tadi juga sudah temanmu sudah membahas nah yang genap mungkin ada yang bisa menambahkan untuk Belanda dan Spanyol ada atau tidak tidak oke nah tadi temanmu banyak menyebutkan beberapa tokoh-tokoh ya jadi dari Spanyol dari Portugis dari Belanda dari Inggris nah Mister akan apa ya yang Mister akan sampaikan sekarang itu hanya sebagian dari tokoh-tokoh tersebut kenapa Mister harus sampaikan ke kalian ini adalah penguatan untuk kalian dan tambahan informasi untuk kalian karena memang biasanya tokoh-tokoh ini yang nanti lebih banyak apa ya lebih banyak ditanya ke kalian kalau ujian bersama atau hal-hal lainnya gitu ya oke Mister akan share powerpoint-nya oke kedatangan bahasa Eropa ke Indonesia jadi kalau oke jadi kalau Portugis itu biasanya yang dibahas itu adalah Bartolomodias Vasco da Gama Afosur de Albrun nah kalau Spanyol itu Christopher Columbus Ferdinand Magelan nah bangsa Inggris ini biasanya EIC-nya East India Company-nya gitu ya nah Belanda ini biasanya Cornelius de Houtman kalau VOC-nya atau kongsi dagang VOC-nya biasanya lebih pembahasannya tersendiri gitu ya nah ini contoh gambar Lada yang menjadi salah satu jenis rempah-rempah yang dicari pada saat itu gitu ya oke yang pertama Portugis jadi Bartolomodias Bartolomodias ini gagal mencapai India tetapi dia berhasil menemukan jalur baru ke Hindia Timur nah dia juga menemukan yang namanya Cape of Good Hope gitu ya Tanjung Harapan ini ya dia yang menemukan oke nah Vasco da Gama dia pemimpin ekspedisi ke timur menemukan jalur yang ditemukan Bartolomodias jadi setelah Bartolomodias gagal Nah Vasco da Gama ini yang istilahnya menggantikannya gitu ya mengikuti jalur yang pernah ditempu oleh Bartolomodias nah kalau Vasco da Gama ini sampai dia di Kalikut Goa India jadi kalau Bartolomodias tidak sampai India kalau Vasco da Gama sampai dia di India oke nah kalau Alfonso da Albrun jadi Alfonso da Albrun ini menguasai jalur perdagangan penting di Asia termasuk perdagangan rempah-rempah nah Malaka itu yang dia sampai Malaka itu merupakan batu loncatan untuk menguasai rempah-rempah di Maluku jadi dia sampai di Malaka dulu baru dia sampai di Maluku nah di tahun 1511 dia berhasil menguasai Maluku nah kurang lebih gambarnya dia seperti ini ya di sejarah ya mungkin waktu itu kan gak ada foto gitu ya jadi masih dalam bentuk gambar gambarnya seperti ini oke ini Alfonso da Albrun jadi ada apa namanya tiga Bartolomus dia Svacuda Gamma Alfonso da Albrun oke sekarang Spanyol Christopher Columbus jadi Christopher Columbus pertama itu tujuannya sebenarnya adalah untuk mencapai Hindia Timur dari bagian Barat ya jadi dia berlayar ke Barat tujuannya dia adalah Hindia Timur nah selama dia berlayar kurang lebih dua atau tiga bulan tergantung literasi yang kamu baca ya ada yang tiga bulan ada yang bulan dua bulan nah Columbus itu sampai di Kepulauan Bahama Karibia nah Columbus itu pengira sudah sampai dia di Hindia dari arah Barat nah makanya dia menamakan penduduk asli kawasan itu dinamakan Indian padahal apa namanya itu adalah sebuah kekuruan jadi yang ditemukan adalah benua Amerika oke nah Ferdinama Gelan nah Ferdinama Gelan ini melihat dari pengalamannya Columbus dia banyak belajar dari pengalamannya Columbus nah pada tahun 1520 ya Ferdinama Gelan ini sampai di Filipina oke nah pada saat 1520 ini ya Ferdinama Gelan ini apa ya terbunuh gitu ya di dalam suatu konflik penduduk setempat gitu ya jadi ekspedisinya tetap namanya ekspedisi Ferdinama Gelan tetapi yang apa ya yang mengambil alih atau yang menjadi kapten ekspedisinya tidak lagi Ferdinama Gelan tetapi berubah menjadi Sebastian Delcano nah Sebastian Delcano ini melanjutkan penjelajahan sampailah dia di Maluku di 1521 oke nah sejak tahun 1534 tidak ada lagi ekspedisi Spanyol ke Nusantara berdasarkan perjanjian Tordesilas nah ini salah satu perjanjian perjanjian Tordesilas ini yang mengakibatkan Spanyol tidak bisa lagi melakukan ekspedisi ke Nusantara isinya adalah kawasan Indonesia itu hanya boleh dijajah oleh Portugis intinya seperti itulah isinya gitu ya selain itu kalau kalian baca di bukunya kalian itu juga ada yang namanya perjanjian Saragosa gitu ya kalau Saragosa itu lebih kepada Malukunya gitu ya oke nah karena perjanjian Saragosa jadi Spanyol juga tidak boleh ada di Maluku gitu ya dia harus keluar dari Maluku nah tapi yang lebih terkenal karena memang gara-gara perjanjian Tordesilas ini sama sekali Spanyol tidak bisa melakukan lagi ekspedisi ke Nusantara oke nah kalau Inggris itu lebih kepada membahas tentang kongsi dagangnya atau EIC-nya East Indian Apa? East Indian Company itu ya jadi EIC ini mendapat khusus dari Inggris untuk menangani perdagangan di Asia oke nah yang sempat berhubungan dengan kongsi dagang EIC ini antara lain Aceh Jayakarta Banjar Goa Maluku gitu ya oke nah itu yang sempat berhubungan dengan EIC nah berjalannya EIC ini terbesar oleh Belanda gitu ya tapi seorang Belanda sehingga mau tidak mau EIC itu harus menyingkir gitu ya dari Nusantara gitu nah karena dia walaupun dia sudah menyingkir dari Indonesia tetapi dia EIC ini masih memiliki pengaruh di Asia nah pada tahun 1612 1612 EIC ini berhasil mengusur Portugis dari India nah di India inilah EIC mendirikan yang tiga kota dagang utama India namanya Madras Calcutta dan Bombay Madras Calcutta dan Bombay oke nah kalau tokohnya tadi yang melakukan penjelajahan awal Inggris itu yang temanmu sebutkan tadi sudah benar Francis Drake berserta temannya itu adalah Thomas Cavendish gitu ya nah ini gambar apa ya armada kapalnya Inggris lah gitu ya oke sekarang Belanda latar belakangnya kenapa Belanda melakukan ekspedisi atau penjelajahan ke Indonesia yang pertama adalah karena perang selama kurang lebih 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol selain itu adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari buku atau tulisan yang dari John Hugen van Lisbosten ini kalau kalian lihat dia membuat sebuah buku diisi bukunya salah satunya adalah bagaimana menjelaskan perdoman perjalanan menuju ke Indonesia ya nah berada sekalatan belakang inilah Belanda melakukan pelanjelajahan ke Indonesia tokoh utamanya yang pertama adalah Cornelis de Hotman pada tahun 1595 Cornelis de Hotman ini memimpin 4 buah kapal untuk mencari jalan ke Nusantara nah di tahun 1596 berhasil sampai di Pelabuhan Banten baru sampai Banten ya nah Cornelis de Hotman ini tidak sampai di Maluku tapi dia hanya sampai di Banten tetapi karena keberhasilannya Cornelis de Hotman mencapai Pelabuhan Banten maka dia dikenal sebagai perintis jalur penjelajahan Belanda ke Indonesia jadi dia yang memberikan perintis pengaruh Belanda di Indonesia setelah itu lebih banyak berbicara tentang VOC kongsi dagangnya Belanda nanti ada kita tersendiri membahas tentang VOC nah ini Cornelis de Hotman nah ini pada saat dia sampai di Pelabuhan Banten kurang lebih katanya sih gambarnya seperti ini yang mister gak tahu karena dulu gak ada foto hanya gambar seperti ini oke itu saja sih yang mister bisa tambahkan jadi ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian ingat dari yang kalian sudah sebutkan tadi teman-teman kalian sudah sebutkan tadi itu sudah bagus juga sudah sangat rinci juga ada beberapa yang sudah rinci sekali oke ada pertanyaan ada pertanyaan pertanyaan tidak kalau tidak mister yang akan memberikan kalian pertanyaan nah jawabannya kalian chat mister secara private gitu ya jadi secara direct message atau private message kalian kirim ke mister pertanyaan nomor satu akan selesai kalian boleh jawab pada saat mister bilang akan membacakan pertanyaan nomor dua jadi kalau kalian tidak sempat menjawab ya sudah kalau kalian terlambat menjawab juga mister tidak akan masukkan jadi kalau kalian jawab dengan benar mister akan berikan nilai tambahan kalau jawaban kalian salah juga tidak akan masalah oke yang pertama itu sudah jelas ya maksudnya mister sudah jelas kan ya sudah paham ya oke sudah ya yang lain sudah belum nih gak ada tangkepan nih oke yang pertama penjelajah Portugis yang menemukan Tanjung Harapan penjelajah Portugis yang menemukan Tanjung Harapan nah oke kalau kamu kesulitan karena mengaktifkan videomu boleh di non-aktifkan dulu lah biar kamu gak kerepotan kamu bisa chat mister ini sekalian mister absennya kalian gitu ya karena tadi mister panggil beberapa anak gak aktif gitu oke sudah ya oke jawabannya sudah benar yaitu adalah Bartomolius Dias oke nah yang salah ya gak apa salah nah ini ada yang jawab B.Dias oke mister benerin nah tapi berikutnya jangan ya oke mister akan rekap dulu mohon bersabar oke ini sekalian mister apa namanya cek kalian oke pertanyaan berikutnya masih dengan Portugis gitu ya nah penjelajah Portugis yang berhasil mencapai Kepulauan Maluku penjelajah Portugis yang berhasil mencapai Kepulauan Maluku jangan sampai salah ya penjelajah Portugis yang bisa oke sip ya jawabannya Antonio Diabru atau Francisco Serau ya kan itu keduanya ya pemimpinannya adalah Antonio Diabru temannya Francisco Serau gitu ya oke kita seterahkan apa rekap dulu oke sip ini yang lain kemana ini oke pertanyaan berikutnya nah tadi EIC itu atau East India Company ya atau kongsi dagangnya Inggris itu dia terdesak dari Nusantara nah dia berhasil mengusir Spanyol dari Maluku dari India sehingga dia mengusir India serap penuh nah dia membuat tiga kota dagang di India tiga kota dagang di India oke nah sebutkan salah satu kota dagang tersebut nah tadi kan Mr. sudah bilang ada tiga kota dagang India yang tiga kota dagang di India yang didirikan oleh EIC ini nah sip eh oke oke bukan di Indonesia ya bukan daerah yang dia jadi tempat pernah berhubung apa berhubungan dengan EIC bukan bukan EIC ya mendirikan tiga kota dagang di India yang sampai sekarang masih ada ini sudah ada jawabannya bener oke lagi Mr. boleh perbaiki boleh perbaiki jawaban gak masalah ya jawab dua juga boleh terserah lah eh kalau itu company-nya nak oke oke sudah ya ada yang jawab madras ada yang jawab lombai benar ya oke Mr. akan cek dulu oke ini ada dia pakai terjinahan lama ya oke lah mulilah ya oke pertanyaan berikutnya Belanda ya sekarang ya nah Cornelius de Houtman sampai di Nusantara itu di pelabuhan mana dia dia kan gak sampai itu di Maluku tapi dia sampai di satu pelabuhan pelabuhan mana yuk pelabuhan mana oke sip udah ada yang mulai bener nah ini baru kelihatan anaknya nah baru kelihatan anaknya oke sudah ya oke sudah nah jawabannya Bantan ya jadi tempat pelabuhan yang pertama kali dia sampai adalah pelabuhan Bantan oke itu saja pertemuan kita hari ini jadi apa ya kalian jawab seperti ini sebenarnya untuk crosscheck juga kalian ada gak gitu ya di pelajarannya mister oke sebelum mister akhiri kita berdoa dulu tadi siapa yang pimpin doa ya pimpin doa bisa gak ya pimpin doa bisa gak ya pimpin doa oke silahkan pimpin doa seorangmu tidak tetap dengar mungkin audionmu bermasalah hmm gilang 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 pimpin kita dalam doa gilang 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 teman-teman mari kita berdoa oke Tuhan Yesus sekarang kami telah bisa melakukan pembelajaran Tuhan berkati makan siang kami yang akan kami matikan Tuhan berkati juga teman-teman kami yang melakukan istirahat dan juga mister arus Tuhan halilia amin oke thank you gilang sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya Tuhan Yesus berkati mister halo halo selamat pagi anak-anakku kelas 8C halo yang bisa dengarkan seseorang misalnya nih silahkan open kamera halo angel selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Adeline ayo anak-anak silahkan open kamera baik pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama dan budaya pekarti ya nak ya siapkan buku agama kalian siapkan alkitabnya ya halo Tania ya harap kalian selalu dalam keadaan sehat oke Steven terima kasih untuk info selamat pagi Jason selamat pagi Christo oke kita akan mengawalnya dengan doa ya anak-anak oke Tania pimpin kita dalam doa silahkan Tania teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus karena kami mau belajar agama Tuhan Tuhan berkati Miss Diani yang akan mengajar kami Tuhan tolong agar kami bisa mengerti belajar-belajaran materi-materi yang diajarkan Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Yesus amin amin terima kasih Tania sudah berdoa untuk Miss Diani ya sudah berdoa untuk kita semua baik anak-anakku siapkan buku agama dan budaya pakarti oke Miss Yunisa screen terlebih dahulu ya ya apakah sudah terlihat tolong beri raise your thumbs up kalau terlihat dengan jelas ya sudah di sini share oke thank you Tania ya baik anak-anak mengenai ibadah ya kita sudah membahasnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang ibadah orang beriman ya mengenai ibadah kita mereview sedikit ya anak-anak sebelum kita melanjutkan ya nah kalian sudah menelak alkitab dari kitab imamat 16 ayat 1 sampai 34 dimana disitu tertulis secara jelas dan terinci mengenai peraturan tentang tata cara memberikan korban persembahan pendamaian pada hari raya pendamaian ya kalian juga sudah mengetahuinya bagaimana persyaratan korban bagaimana tata cara mempersembahkannya kemudian bagaimana persyaratan bagi seorang imam yang menjadi perantara bagi bangsa Israel yang akan beribadah kepada Tuhan ya kemudian makna harraya dan korban itu juga sudah kita bahas ya baik kita review sedikit mengenai ibadah ya pengertian ibadah dilihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru ingat kembali dari perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani dan perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani dari perjanjian lama ada kata afoda dari bahasa Ibrani yang berarti bakti hormat penghormatan itu mengenai suatu ibadah kemudian juga ada kata abad ya dari bahasa Ibrani yang berarti melayani atau mengabdi ibadah artinya melayani atau mengabdi kemudian kalau dilihat dari perjanjian baru yang menggunakan bahasa Yunani ada menggunakan kata latreia yang merupakan yang berarti mempersembahkan seluruh tubuh. Jadi ibadah itu merupakan mempersembahkan seluruh tubuh. Kemudian ada kata proskunio yang berarti sujud membungku di hadapan Tuhannya. Itu mengenai ibadah dengan posisi tubuh yang sikap yang sujud membungku dalam melakukan ibadah. Nah dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama tertulis mengenai ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Selain di Roma 12 ayat 1 mengenai ibadah juga tertulis di dalam Yaakobu 1 ayat yang ke-27 ini mengenai ibadah yang murni. Dimana ibadah yang murni ini adalah mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda di dalam kesusahan mereka. Dan ibadah yang murni juga menjaga supaya diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah itu ibadah yang murni. Ibadah yang murni dan ibadah yang tidak bercacat. Baik, kita juga sudah mempelajari sejarah ibadah dalam Alkitab. Kita mempelajari sejarah ibadah dalam Alkitab di perjanjian lama anak-anak dari sejak awal sejak awal sejarah sejak awal manusia itu diciptakan, sejak awal Adam diciptakan, dan juga Hawa diciptakan. Manusia telah menyembah Allah. Ini terlihat adanya persekutuan secara rutin yang dilakukan Adam dan Hawa, secara teratur yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat berada di Taman Eden. Jadi ibadah ini sudah ada. Sejak awal diciptakan manusia, sejak awal sejarah manusia. Sudah melakukan ibadah, sudah melakukan persekutuan dengan Allah Adam dan Hawa secara leluasa, secara teratur, bisa datang bertemu muka dengan muka dengan Allah pada saat mereka berada di Taman Eden. Jadi sejarah ibadah dalam Alkitab dari perjanjian lama yang tertulis di Kitab Kejadian, sudah sejak awal sejarah manusia, manusia itu sudah melakukan ibadah. Kemudian masih ada tertulis di dalam Kitab Suci di Perjanjian Lama. Oke, anakku tunggu sebentar. Oke, Edo. Terima kasih. Halo, Edo. Halo, Miss. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Edo. Kita lanjutkan pembelajaran agama ya, Edo. Semangat, nak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sejarah ibadah. Di dalam perjanjian lama ya, dalam Alkitab juga tertulis Kain dan Habel yang melakukan ibadah. Mereka memberikan persembahan dari hasil usahanya sendiri. Kain dan Habel beribadah kepada Tuhan memberikan persembahan dari hasil usaha mereka. Kain memberikan persembahan, Habel juga memberikan persembahan. Nah, ini menunjukkan mereka melakukan ibadah kepada Tuhan. Selain Kain dan Habel tertulis juga di dalam Alkitab. Ya, yaitu Nuh. Nuh beribadah kepada Tuhan. Nuh mendirikan mesbah untuk mengadakan persembahan korban bakaran bagi Allah. Jadi, mengenai ibadah yang dilakukan oleh Nuh, dia membangun atau mendirikan mesbah-mesbah. Mesbah ini untuk mengadakan persembahan korban bakaran bagi Allah. Selain Nuh, siapa lagi? Ada Bapak Abraham yang dikenal sebagai Bapak orang beriman. Jadi, Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan dimanapun ia berkemah. Abraham selalu taat kepada Tuhan. tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun ia berada, ia membangun mesbah bagi Tuhan. Dimanapun ia berkemah, ia membangun mesbah bagi Tuhan. Bahkan sampai di tanah perjanjian, ia membangun mesbah bagi Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak itu mengenai sejarah ibadah yang ada di perjanjian lama. jadi selalu identik dengan korban bakaran, korban persembahan. Nah, mengenai ibadah kita juga sudah mempelajari, kita review sedikit, mempelajari tentang kemah suci. Kemah suci, tabernakal yang terdiri dari pelataran, kemudian ruang kudus, kemudian ruang maha kudus. kalian sudah mengetahui untuk masuk ke pelataran, masuk melalui pintu, pintu pelataran. Jadi, dalam kemah suci ada pelataran, bagian pelataran, ada pintu pelataran, di mana bangsa Israel yang akan beribadah, mereka datang membawa hewan yang akan dikorbankan masuk melalui pintu pelataran dan mereka hanya boleh berada di dalam pelataran saja bersama dengan hewan yang mereka bawa yang akan dikorbankan nanti sebagai korban penebus dosa. Jadi, ingat kembali ada bagian pelataran tabernakal, di dalam pelataran tabernakal itu ingat ada apa saja, ada bejana pembasuhan, kemudian ada apa lagi, ada mesbah korban bakaran. selanjutnya, ada ruang maha kudus, ruang maha kudus ini hanya imam yang boleh masuk ke ruang maha kudus, melalui pintu ruang kudus, yaitu melalui tirai yang menutupi ruang kudus tersebut, kemudian yang ada di dalam ruang kudus adalah meja roti sajian, selain itu ada kandil atau pelita atau disebut juga kaki dian untuk menerangi, digunakan sebagai alat penerang bagi tabernakal, kemudian di ruang kudus ada mesbah pembakaran ukupan, nah setelah ruang kudus ada ruang maha kudus, ruang kudus dan ruang maha kudus dipisahkan oleh suatu pintu ruang maha kudus, yaitu suatu tirai, jadi di di dalam ruang maha kudus ini terdapat tabut hukum Tuhan yang berisikan dua loh batu dimana dua loh batu ini berisikan sepuluh perintah Allah oke ini tabut perjanjiannya nah yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar dalam pelayanannya dia menggunakan baju effort oke diingat kembali untuk masuk cita bernakal ada pelataran ada ruang kudus ada ruang maha kudus di pelataran terdapat bejana pembah suhan kemudian ada mesbah korban bakaran kemudian di ruang kudus terdapat meja rotis sajian terdapat kandil dan juga mesbah pembakaran ukupan di ruang maha kudus terdapat tabut perjanjian nah anak-anak demikian sudah misi ini review sedikit untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya dan misi ini ingatkan kembali untuk tugas projek kalian ya anak-anak yaitu membuat ema suci ya anak-anak ya ingat kembali untuk projek ini batas pengumpulannya yaitu tanggal 20 20 April hari selasa oke kalian bisa menggunakan bahan berupa kardus atau kertas karton untuk membuatnya ya jangan sampai lupa dan jangan sampai terlambat di dalam mengumpulkan tugas baik kita akan melanjutkan sejarah ibadah dalam Alkitab nah saat ini kita mau melanjutkan ke perjanjian baru ingat segala apa yang tertulis di dalam perjanjian lama mengenai 10 hukum Tuhan mengenai peraturan-peraturan yang Tuhan yang Tuhan tuliskan yang Tuhan berikan itu semuanya sudah digenapi di dalam perjanjian baru digenapi oleh Yesus Kristus nah dalam perjalanan sejarahnya ibadah dalam Alkitab tidak hanya diwarnai dengan persembahan korban bakaran semata tetapi juga pendidikan dan pengajaran nah seperti kita ketahui dan kita sudah pelajari bersama ya dalam ibadah ya para jemaat selalu membawa korban bakaran tetapi di perjanjian baru digenapi oleh Kristus Yesus ya Kristus Yesus sendiri yang menjadi korban yang dipersembahkan untuk menebus dosa manusia jadi sudah digenapi di dalam perjanjian baru karena itu setiap kita beribadah untuk korban penembusan dosa kita tidak lagi menggunakan darah dari hewan yang dikorbankan ya jadi kita hanya membawa darah Kristus dengan iman iman percaya kita Kristus yang sudah dikorbankan 2000 tahun yang lalu hanya sekali untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia yang ada di bumi ini nah dalam perjalanan sejarah ibadah ya tidak hanya diwarnai dengan korban bakaran semata tetapi juga pendidikan dan pengajaran nah di dalam perjanjian baru jemaat mendapatkan pendidikan dan pengajaran lebih dalam lagi setelah peristiwa pentakosta seperti kita ketahui sebelum hari pentakosta sebelum peristiwa pentakosta sebelum pencurahan roh kudus ya ke atas murid-murid Tuhan Yesus sebelum itu terjadi Tuhan Yesus pernah berjanji ya pada saat ia akan naik ke surga ia menjanjikan Tuhan Yesus menjanjikan akan mengirim seorang penolong mengirim penolong yaitu roh kudus nah dengan adanya roh kudus yang sudah tercurah maka para murid semakin mendapatkan pengajaran ya mereka mendapatkan pendidikan mereka mendapatkan keberanian mereka mendapatkan pengurapan mereka mendapatkan hikmat untuk mereka boleh mengajar untuk mereka boleh bersaksi tentang Kristus dan mereka boleh memberitakan Injil ya mereka menceritakan memberitakan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan mereka mengajarkan kepada yang percaya ya supaya tetap berpegang teguh kepada iman ya nah dalam perjanjian baru ya tertulis jemaat mula-mula terbentuk di Yerusalem jadi mereka berkumpul di Yerusalem ya menerima pencurahan roh kudus disitulah mulai terbentuknya jemaat mula-mula mulailah mereka beribadah bersama-sama mereka melakukan ibadah di baik suci tetapi pada saat semakin banyak orang-orang percaya kepada Kristus maka semakin banyak pula yang tidak menyukai ada pihak yang tidak menyukai juga akan persiwa tersebut sehingga seringkali mereka tidak diizinkan untuk beribadah di baik suci mereka bisa beribadah di baik suci selama mereka mendapat izin tetapi apabila mereka tidak diizinkan mereka pun tetap berkumpul untuk mendengarkan pengajaran para rasul yang mereka lakukan berkumpul di rumah pribadi jadi mereka walaupun tidak diizinkan untuk beribadah di baik suci mereka tidak putus asa mereka tetap bertahan di dalam iman mereka jadi mereka tetap bersukutu mendengarkan pengajaran dari para rasul di rumah pribadi tetap melakukan pengajaran tetap berkumpul bersama-sama bahkan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus bahkan mereka pun melakukan pengajaran dan berkumpul bersama-sama di luar Yerusalem jadi walaupun dihambat tetap merambat tetap bertumbuh dalam iman dan akhirnya banyak orang yang datang kepada Kristus kalau diperhatikan mengenai ibadah bangsa Israel bangsa Israel beribadah pada hari sabat mungkin kita bertanya-tanya hari sabat kapan kah itu hari sabat hari sabat itu adalah hari sabtu saat ini kenapa mereka beribadah pada hari sabat karena pada hari sabat merupakan hari ketujuh atau hari terakhir yaitu hari perhentian yang ditentukan Tuhan bagi umatnya jadi seperti kita ketahui penciptaan ya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ya ada hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat hari kelima hari keenam ya Tuhan menciptakan bumi beserta dengan isinya dari hari pertama sampai dengan hari keenam tetapi di hari yang ketujuh Allah beristirahat menyelesaikan semua pekerjaannya di hari penciptaan itu hanya sampai hari keenam di hari yang ketujuh hari perhentian hari beristirahat nah karena itulah bahasa Israel beribadah pada hari sabat hari sabat hari terakhir hari ketujuh yaitu hari perhentian yang ditentukan Tuhan bagi umatnya karena Tuhan sudah menentukan hari sabat itu sebagai hari perhentian bagi umatnya maka umatnya pun beribadah pada hari sabat khusus di hari sabat tersebut di dalam satu hari tersebut mereka beribadah kepada Tuhan mereka beribadah bersama-sama dengan keluarga seluruh seisi rumah mereka beribadah datang kepada Tuhan di hari sabat jadi dari hari pertama sampai dengan hari keenam mereka melakukan aktivitas mereka mereka melakukan pekerjaan mereka tetapi di hari sabat mereka berhenti mereka tidak melakukan pekerjaan mereka mereka tidak melakukan aktivitas yang lain mereka hanya beribadah di hari sabat tersebut jadi perlu diperhatikan bangsa Israel beribadah pada hari sabat karena hari sabat itu merupakan hari perhentian yang ditentukan Tuhan bagi umatnya itu mengenai sejarah ibadah dalam Alkitab ada di perjanjian baru nah kemudian gereja mula-mula itu sebetulnya sudah terbentuk jemaat mula-mula pada saat di Jerusalem setelah pencuran roh kudus semakin bertanya tambah banyak semakin bertambah banyak pengikut kristus maka terbentuklah suatu gereja jadi sebetulnya pengikut kristus atau orang-orang yang percaya kepada kristus itu disebut orang kristen pada saat berada di Antioquia itu awal pengikut kristus disebut kristen saat di Antioquia jadi mulailah terbentuk gereja sebetulnya gereja itu adalah gereja yang sesungguhnya itu adalah orang percaya kepada Tuhan orang percaya kepada kristus dan hidup mentaati firman Tuhan jadi misiani yang adalah orang percaya kepada kristus misiani disebut gereja kalian yang percaya kepada kristus disebut gereja jadi sebetulnya gereja itu pribadi kita sendiri ini disebut gereja tetapi supaya ibadah menjadi teratur ibadah dan segala kegiatan ibadah itu teratur maka dibentuklah suatu organisasi ya yaitu gereja membentuk suatu lembaga agar seluruh ibadah dan kegiatan itu menjadi teratur sehingga terbentuklah gedung gereja gedung gereja merupakan suatu tempat ibadah yang dilakukan oleh umat kristus sebetulnya gereja yang berkumpul gereja yang pribadi kita ini adalah gereja berkumpul menjadi satu bersama gereja-gereja yang lain maka mereka beribadah di dalam gedung gereja saya anak-anak jadi ada gereja yang sesungguhnya yaitu pribadi kita sendiri adalah gereja kemudian secara organisasi ada gedung gereja oke ya bisa dipahami oke tunggu sebentar luar biasa pertanyaannya Adel oke mis ini baca di kolom chat ya Adel bertanya Miss Adel mau tanya tapi kenapa sekarang kita beribadah pada hari minggu Miss pertanyaan yang bagus kita akan sampai ke apa yang ditanyakan Adel ya oke Adel nanti kita akan sampai ke pertanyaan Adel tersebut ya bisa menunggu sebentar ya oke sip thank you Adel untuk pertanyaannya luar biasa nah ini ya jadi ini mengenai gereja ya gereja saat ini ibadah gereja saat ini ya selanjutnya nah ibadah di gereja masa kini dikembangkan dengan tata ibadah atau liturgi khusus sesuai kebutuhan ibadah yang akan dilakukan ya sekarang perhatikan anak-anak mungkin kalian pernah berpikir saya lu dari gereja maaf ya ini hanya contoh saya lu dari gereja katolik saya lu dari gereja protesan yang gereja protesan ada lagi oh saya lu dari GPIB saya lu dari GPI itu misalkan saya lu dari GBI nah itu merupakan denominasi gereja tetapi sebetulnya denominasi gereja itu merupakan suatu wadah untuk gereja yaitu kita sendiri para gereja berkumpul beribadah ya jadi jangan sampai perbedaan dari denominasi itu akan membatasi kita beribadah enggak ah dia lain sama saya tidak ya sama anak-anak hanya hanya saja denominasinya tata cara ibadah yang bervariasi denominasi yang berbeda ya ibadahnya tetap dilaksanakan pada hari minggu bukan setiap gereja ibadahnya pasti hari minggu kan ya jadi ibadah tetap dilaksanakan pada hari minggu seperti pada gereja mula-mula hanya saja tata ibadah yang bervariasi ya namun dengan tata ibadah yang bervariasi dan melibatkan jemaat dalam prosesi ibadahnya ibadah dilaksanakan hari minggu sama setiap gereja juga sama kemudian tujuan beribadah sama menyembah Yesus Kristus bukan sama ya jadi denominasi ini mungkin berbeda hanya dilihat dari tata caranya yang bervariasi oke ya oke untuk pertanyaannya ada sebentar misi ini jawab ya sebentar wow ya untuk Kennedy sudah mulai menjawab terima kasih Kennedy nanti misi ini akan lanjutkan ya sebentar ya oke nah kita lihat dulu ini beberapa gambar ya anak-anak hanya contoh oke hanya contoh saja untuk gedung gereja ya ada bervariasi sesuai dengan denominasi masing-masing ya ini salah satu contoh tempat ibadah kalau di zaman perjanjian lama ya seperti ini ya tabernakal tempat ibadahnya seperti ini kemudian kalau gereja saat ini ada yang berbeda-beda anak-anak tergantung denominasinya bervariasi bentuk bangunannya ya tetapi ini merupakan tempat untuk para umat untuk beribadah nah untuk pelaksanaan ibadah juga bervariasi dari masing denominasi berbeda satu dengan yang lainnya bervariasi ya ada yang beribadahnya itu tenang ya duduk menyanyikan lagu puji-pujian dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri dengan membaca buku istilahnya maksudnya ini adalah lagu itu sudah tertulis di sebuah buku jadi mengangkat pujian dengan menyanyikan lagu yang sudah tertulis dalam suatu buku kemudian nah ini ada juga yang beribadah dengan menggunakan liturgi yang sudah tertulis ada tata caranya yang sudah urutan-urutan ibadahnya itu sudah tertulis dalam suatu buku atau dicetak dalam selembar kertas misi ini tunjukkan terlebih dahulu untuk contoh ini hanya contoh saja anak-anak sebentar ya contoh dari liturgi nah ini hanya contoh anak-anak salah satu contoh mungkin ada yang sama nah ini tata ibadah ini hanya contoh saja tata ibadah kebaktian persekutuan pemuda gereja atau raja nah ini pelaksanaan jumat 2 september 2011 nah untuk tata ibadah atau liturginya ini ada yang tertulis jadi ditulis dari awal sampai terakhir untuk tata ibadahnya jemaat yang beribadah tinggal mengikuti saja apa yang sudah tertulis di dalam urutan tata ibadah tersebut ya jemaat membawa buku atau sudah dicetak dalam sembah kertas ya kemudian mereka beribadah diawali dengan saat tuduh ya sudah mereka ketahui apa yang dilakukan kemudian untuk berdiri pun sudah ditentukan ya ada di sini tertuliskan kemudian untuk nyanyiannya pujiannya juga sudah tertulis tinggal mengikutinya saja ya sudah ada ini secara berurutan dan teratur dalam pelaksanaan tata ibadahnya kemudian saat pemimpinnya melakukan mengucapkan salam pun di sini sudah ditulis kemudian untuk pujiannya ya pujian dan penyebanan lagunya juga sudah tertulis kemudian pada saat mereka duduk di sini sudah dituliskan jadi secara serempak cumaat yang beribadah duduk setelah selesai menyanyikan lagu kesuka dalam Tuhan kemudian sambil duduk mereka juga di sini sudah tertulis lagu yang akan dinyanyikan setelah itu ada pelayanan firman dan sudah ditulis ini doa pembacaan alkitab jadi sudah berurutan kemudian ada pembacaan alkitab dan hutbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta itu urutannya mengenai ibadah yang menggunakan liturgi liturgi yang tertulis ada ada juga ini salah satu contoh anak-anak bervariasi untuk tata cara ibadahnya ada yang melakukan menaikan pujian penyembahan dengan penuh ekspresi jadi dengan mengangkat tangan dengan bersorak-sorai dengan bertepuk tangan tetapi sebetulnya yang dilakukan adalah tujuannya sama untuk datang menyembah kristus hanya tata caranya yang bervariasi kita lihat dulu salah satu contoh ibadah ini hanya salah satu contoh saja anak-anak salah satu contoh jadi misi ini ambil contoh dari rock ministry jadi kita lihat urutan tata ibadahnya kalau yang tadi menggunakan liturgi yang sudah tertulis kita lihat untuk yang tata ibadah berikut ini sebentar kita tidak menyaksikan secara keseluruhan anak-anak karena waktunya ini sangat panjang untuk ibadahnya hanya kita lihat urutannya saja ya sebentar kita lihat urutannya dulu oke ini ibadah pada saat jumat ibadah pada saat jumat agung sebentar ya salam salam bapak ibu salam saya muna sama-sama mari kita bangkit berdiri tempat dimana kita berdiri saat ini mari kita mengangkat kedua tangan kita kita merenung sejenak apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita kematian yang mengerikan salib yang sangat terkutuk dia memilih untuk disalib mari naikkan syukur kita bagi dia siang hari ini naikkan syukur mu bagi dia kami bersyukur bapak kami berdiri di tempat ini kami mengangkat kedua tangan kami hati kami melimpa dengan ucapan syukur bapak terima kasih untuk apa yang kau buat dalam hidup kami terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan oke anak-anak jadi untuk ibadah dari jemaat di Rock Ministry tidak menggunakan liturgi secara tertulis tetapi kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh pemimpin pemimpin pujian saat itu jadi yang dilakukan adalah mengajak jadi jemaatnya tidak membawa buku liturgi tetapi sudah diarahkan oleh pemimpin pujian untuk awalnya berdoa untuk berdoa dan mengucap syukur jadi diarahkan untuk jemaatnya berdoa dan mengucap syukur kemudian setelah itu kalau kita perhatikan dari liturgi yang tadi secara tertulis ada saat teduh sebetulnya intinya sama dengan yang tata ibadah yang dilakukan oleh tayangan dari tayangan tadi yang kita lihat jadi diawali dengan doa ucapan syukur kalau yang pakai liturgi tertulis tadi ada saat teduh sama intinya mereka melakukan doa terlebih dahulu sebelum mulai ibadah kemudian apa lagi yang dilakukan kita lihat sebentar oke setelah itu yang dilakukan adalah para pemimpin pujian mengajak jemaat untuk menyembah dan memuji Tuhan oke ya sebentar oh maaf misi ini baru lihat kolom chat oh videonya tidak terlihat oh sorry sorry maaf maaf sebentar sebentar ini terlihat atau tidak anak-anak terlihat terlihat yang tadi sudah sudah terlihat yang ini terlihat oke maaf ya jadi misi ini hanya ingin menyampaikan kalaupun ada geriji yang tidak menggunakan liturgi tertulis sebetulnya intinya sama urutannya sama dengan yang tertulis ya jadi hanya pelaksanaannya bervariasi nah kalau dilihat dari tayangan video tadi ya jemaat diarahkan untuk mengucap syukur dan berdoa terlebih dahulu kemudian mengangkat satu pujian ya dan tata cara dalam mereka melakukan pujian dan penyembahan itu menggunakan alat musik lengkap ya kemudian dengan mengangkat tangan ekspresinya dengan mengangkat tangan kemudian nantinya ada bertepuk tangan kalau lagu yang puji-pujian ya bertepuk tangan nah kalau yang dari foto yang misalnya ini perlihatkan tadi nah kalau yang berikut ini untuk mengangkat pujiannya dilakukan tanpa adanya ekspresi tepuk tangan tetapi mereka ada dengan cara duduk dengan tenang dan juga berdiri gitu ya bisa ya diarahkan oleh pemimpin juga ya pemimpin pujian juga yang bertugas saat itu ya jadi nah ini yang dengan ekspresi angkat tangan jadi tata ibadah atau liturginya itu bervariasi anak-anak ya bervariasi tergantung dari denominasi nah sebetulnya makna ibadah Kristen kita tidak tidak melihat oh ini loh lain ini yang benar ini loh tidak seperti itu tapi sebetulnya dilihat dari makna ibadah Kristen ibadah itu merupakan persekutuan Allah dengan manusia untuk merayakan kemenangan Kristus yang telah menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu inti dari ibadah ya jadi walaupun berbagai macam denominasi walaupun memiliki liturgi yang bervariasi ya tetapi ibadah yang kita lakukan ini ya merupakan persekutuan Allah dengan kita untuk merayakan kemenangan Kristus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal jadi sebetulnya ibadah itu ya Tuhan berkehandak supaya manusia itu tetap tidak selalu berada dalam dosa Tuhan rindu untuk manusia itu bersekutu dengan dengan Tuhan ya Tuhan sangat rindu supaya manusia itu bersekutu dengan Tuhan karena itulah diberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa dan pasalahan kita supaya kita bisa beribadah kita bisa bersekutu kepada Tuhan nah kalau dilihat anak-anak sebentar kalau dilihat dari liturgi yang tertulis disitu ada setelah puji-pujian ada pelayanan firman benar ya itu yang tertulis nah kalau dilihat dari tayangan video ini yang mengenai salah satu ibadah setelah puji-pujian juga ada penyampaian firman Tuhan kotba yang disampaikan oleh Bapak Gembala atau Bapak Pendeta nah ini Bapak Pendeta Arifin Innocent itu artinya blameless tidak bisa disalahkan dengan apapun pure murni persih nah itu salah satu contoh saja anak-anaknya jadi sebetulnya yang liturgi yang tertulis ataupun yang liturgi yang tanpa ditulis langsung diarahkan oleh pemimpin pujian itu sebetulnya urutannya sama ada doa dan penyembah ada doa ucapan syukur kemudian ada pujian dan penyembahan kemudian ada doa penyampaian firman kemudian ada firman Tuhan setelah itu ada doa syafaat kemudian ada doa berkat ya doa penutup setelah itu jumatnya bisa pulang jadi sebetulnya urutannya sama itu ya tata cara ibadah itu sebetulnya urutannya sama untuk semua denominasi nah jadi yang terpenting yang kita perhatikan disini ini adalah makna ibadah ingat ibadah ini merupakan persekutuan Allah dengan manusia untuk merayakan kemandangan kristus yang telah menyelamatkan manusia dari hukuman kekal nah ini dia jawaban dari yang ditanyakan oleh Adeline tadi ya ya terima kasih buat pertanyaannya ya tapi sebelum disini bacakan ini sebetulnya teman kalian ada siapa Kennedy Kennedy sudah menjawab di kolom chat ibadah di hari minggu dilakukan untuk merayakan kemenangan Yesus atas maut yang terjadi pada hari pertama yaitu hari minggu thank you Kennedy untuk jawabannya ya thank you Adeline untuk pertanyaannya ya jadi sudah terlengkapi nah ini dia ya makna ibadah Kristen ya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati umat Kristen beribadah pada hari minggu nah ini anak-anak jadi sebetulnya hari minggu kita pergi ke gereja untuk beribadah bersama-sama kita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman bersekutu bersama-sama saudara seiman sebetulnya di hari minggu ini merupakan perayaan kemenangan Yesus atas maut ya jadi umat Kristen beribadah pada hari minggu hal ini dilakukan untuk merayakan kemenangan Yesus atas maut yang terjadi pada hari pertama yaitu hari minggu bisa dipahami adanya Jumat Agung dimana saat itu Yesus disalipkan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga dari Jumat Agung itu urutannya hari yang ketiga ya urutannya urutan hari dari hari Jumat nah di hari kebangkitan inilah ya Yesus Kristus menang atas maut artinya sudah selesai penyalipan sudah selesai penebusan dosa sudah dilakukan berarti sudah selesai manusia pun terbebas dari dosa manusia terbebas dari kematian kekal sudah ditebus sudah selesai kebangkitannya menunjukkan kemenangan atas maut ini terjadi pada hari pertama yaitu hari minggu jadi hari pertama itu sebenarnya hari minggu hari ketujuh itu hari Sabtu sabat ya nah inilah alasan mengapa kita umat Kristen beribadah ke gereja pada hari minggu karena di hari minggu ini kita merayakan kemenangan Yesus atas maut itu terjadi pada hari minggu bangkitannya ya oke bisa dipahami ya sudah terjawab ya anak-anak ya untuk pertanyaannya ya nah makna ibadah Kristen kita lihat alkitab dari kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke 24 oke sudah anak-anak bisa lihat alkitabnya kalian bisa buka alkitab di perjanjian baru boleh diberi tanda ya supaya ingat yang kita bahas adalah ayat dari kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai yang ke 24 bisa dibacakan buat kita semua ayat yang ke 23 apapun yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ayat yang ke 24 kamu tahu bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya baik anak-anak perhatikan untuk ayat yang ke 23 apapun yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia nah sebetulnya yang tertulis di dalam kolose kolose 3 ayat yang ke 23 ini sebetulnya adalah mengenai ibadah jadi ibadah kita itu merupakan segala sesuatu yang kita perbuat setiap hari jadi kirman Tuhan mengingatkan kita supaya perbuatlah dengan segenap hati apa yang kita perbuat perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan artinya kita setiap hari apa yang kita lakukan apa yang kita katakan apa yang kita pikirkan sebetulnya kita sedang beribadah kepada Tuhan karena itu jawakanlah segala perbuatan yang tidak berkenan dihadapan Tuhan jawakanlah segala perkataan yang tidak berkenan jawakanlah segala pikiran yang tidak berkenan dihadapan Tuhan karena kita setiap harinya sedang beribadah marilah arahkan pemikiran kita kepada hal-hal yang berkenan dihadapan Tuhan marilah kita arahkan perkataan kita kepada hal-hal yang berkenan dihadapan Tuhan marilah kita lakukan perbuatan kita ini ke dalam hal-hal yang berkenan dihadapan Tuhan nah ini adalah ibadah kita ya misalnya sedang mengingatkan diri sendiri juga ya kalian juga sedang mengingat-ingat akan firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita ya Nah makna dari koloset 3 ayat 23-24 ini mengenai ibadah. Jadi ibadah adalah seluruh aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Menyangkut totalitas hidup kita. Jadi ibadah itu bukan hal fisik atau lahirnya belakang. Melainkan ibadah itu juga dari sikap hati kita kepada Tuhan. Melainkan menyangkut motivasi. Apa sih motivasi kita datang kepada Tuhan? Supaya dapat uang yang banyak. Motivasinya cinta Tuhan dulu anak-anak ya. Sama-sama ya cinta Tuhan nanti semuanya akan ditambahkan. Jadi apa sih tujuan hidup kita, konsentrasi kita dan hati kita kepada Tuhan. Jadi ibadah bukan hanya setiap hari minggu saja ke gereja. Ibadah bukan hanya setiap pagi morning devotion itu saja. Tetapi ibadah juga apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi ibadah kita itu lengkap dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga secara fisik, secara lahirnya dalam morning devotion dan juga dalam ibadah hari minggu. Dan juga ibadah bersama keluarga di rumah. Tentu ya anak-anak. Oke tunggu sebentar. Oke silahkan. Hilang. Jadi untuk apa yang sudah ditanyakan Adeline tadi ya. Kenapa sekarang kita beribadah pada hari minggu. Untuk pertanyaan tersebut juga sudah dijawab sama Kennedy. Dan juga sudah terjawab dari penjelasan di sini ya. Jadi ibadah hari minggu dilakukan untuk merayakan kemenangan Yesus atas maut. Itu terjadinya pada hari pertama yaitu hari minggu. Oke ya. Sudah ya Adeline? Nakku? Sudah nak? Jelas ya? Jelas Miss. Thank you. Adeline sudah terjawab pertanyaanmu ya nak ya? Oke. Anak-anak apakah ada pertanyaan? Oke thank you Adeline. Beri reaction thumbs up kalau sudah jelas? Halo? Sudah jelas nak? Beri reaction thumbs up kalau sudah jelas? Iya terima kasih. Oke. Iya oke Adeline terima kasih. Ya Elda, Jason, Angel terima kasih ya. Oke ya anak-anak kita sudah menyelesaikan untuk ibadah orang beriman. Sejarah ibadah dari perjanjian lama sama perjanjian baru sampai pada akhirnya ibadah Kristen ya nak ya. sudah ada beberapa contoh tadi. Kembali lagi kita ingat kita tidak bergantung dari tata cara yang masing-masing denominasi. jangan sampai tata cara itu memecah belah kita sebagai orang Kristen tetapi ingat kembali untuk tata cara masing-masing denominasi itu bervariasi sebagai pelengkap supaya kita ibadah dengan teratur. tetapi yang perlu diperhatikan adalah kita adalah satu tubuh ya orang-orang yang beriman kepada krisis adalah satu tubuh ya yaitu hanya percaya kepada krisis sebagai sang juru selamat. apapun denominasi kita kita tidak memandang denominasi tetapi kita mau melihat bahwa kita adalah orang yang percaya kepada krisis yang merupakan satu tubuh ya kita merayakan kemenangan yesus atas maut ya karena kita adalah umat pilihan yang sudah diselamatkan. ingat kembali ya anak-anak ibadah kita adalah selain yang kita lakukan di hari minggu di kerja selain yang kita lakukan di moling devotion ataupun di rumah ya. ingat ibadah kita juga merupakan sikap hati kita perbuatan kita sehari-hari ya yang kita lakukan untuk Tuhan. oke anak-anak baik kita akan akhiri dengan doa mari kita berdoa. Tuhan terima kasih segala kebaikanmu di dalam kehidupan kami terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. terima kasih untuk hikmat Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami kami menyerahkan anak-anak kelas delapanci ke dalam tangan kuasa Tuhan di dalam masa remaja mereka kami menyerahkan biar Tuhan yang tuntun senantiasa Tuhan yang pimpin senantiasa bahwa kudusmu yang memberikan hikmat dan pengertian bagi mereka sehingga mereka boleh bertumbuh dan beriman di dalam angka Yesus Kristus. terima kasih Tuhan berkati seluruh anak-anak kelas delapanci hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya amin. oke anak-anak terima kasih untuk hari ini ya luar biasa untuk anak-anakku kelas delapanci ya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati. bye-bye God bless you Edu, God bless you Tania, God bless you anak-anakku semuanya. ya Lom selamat siang anak-anak semangat ya masih semangat di jam pelajaran terakhir. Halo Adele, Hulan, Aurel, Tania. yang lainnya silahkan open kamera nak. silahkan open kameranya. sudah jam pelajaran matematika ya. sudah berakhir breaknya. Halo Elda, Noel, Jerem, Breda, Jensen, Kennedy. ya hari ini Miss ambil penilaian harian matematiknya ya. sudah siap untuk ulangan, untuk penilaian harian. ya ada yang ditanyakan, Rui dulu. berkaitan dengan luas dan volume obang ruang sisi data. Enji, Kak Lisa, ada yang mau ditanyakan? Halo, saya Vila. Oke, baik kalau gitu anak-anak kita doa dulu sebelum mulai penilaian harian ya. boleh Miss minta Tania, pimpin kita dalam doa Tania. teman-teman, mari kita berdoa. Tani, Tia, sekarang saya mau ulangan Math, Tuan, mau belajar Math. Tuan, berkaitan Miss Sintan yang akan mengajar kami. Tuan, tolong Tuan agar kami bisa mengajarkan soal-soal mengerti mati-mati-matian yang diajarkan dengan baik. Tuan, berkaitan Miss Sintan yang akan mengajar kami. Thank you, Tania. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum mulai ulangan? Mungkin ada contoh soal yang belum jelas. Yang sudah mengerti siapa? Angkat tangannya. Yang bingung siapa? Bingung. Oke, bingungnya yang mana? Menghitung apa? Kalau dua bangun ruang ditumpuk, itu berarti kita kalau misalnya nyari luas permukaannya, yang dihitung hanya yang di luarnya saja. Jadi yang di dalam, yang kena tumpuk itu tidak usah dihitung. Ya, jadi seperti soal yang kemarin itu, kubus atau balok kalau ditumpuk dengan limas, tutup kubusnya tidak usah dihitung luasnya, alas limasnya juga tidak usah dihitung luasnya. Kalau mencari luas segitiga pada limas segi empat, itu alas kali tinggi segitiganya. Jangan kalikan alas dengan tinggi limas. Salah ya. Lihat yang mana segitiga pada limas itu. Kan yang tegak ya. Kemudian yang mana tinggi segitiga, yang mana alas segitiga itu yang dipakai. Jangan menggunakan tinggi limas. Tapi untuk mencari tinggi segitiga, kita bisa menggunakan tinggi limas dengan setengah kali alas limasnya. Begitu. Ada lagi. Ya, untuk ulangan kali ini, kalian harus kerjakan dengan jujur sendiri. Tidak boleh tanya teman, tidak boleh kirim jawaban ke teman. Ya, tapi mis kasih kalian lihat buku, catatan, ataupun powerpoint yang sudah mis sampaikan. Ya, silahkan lihat buku, lihat rumus-rumusnya lagi, cara penyelesaiannya silahkan. Ya, tapi tidak boleh. Tolong dijaga kejujurannya, mengukur diri sendiri, tidak boleh tanya teman, apalagi memberikan jawaban kepada teman. Ya, sepengetahuan atau setidak tahunya mis, tolong kalian jaga integritas diri kalian masing-masing. Ya. Ridas, no, 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 no. Ya. Oke. Baik. Sudah siap? Silahkan login dulu ke LMS Tunas Daudnya. Ulangan kali ini spesial sebelum liburan, mis kasih kalian untuk open book, open catatan, ataupun powerpointnya mis, silahkan. yang penting itu dimengerti ya, kalau dimengerti pasti bisa. Sudah login? Oke. Silahkan di-refresh bagian bangun ruang sisi datar. Di sana ada topik bangun ruang sisi datar, bagian penilaian harian. Semua wajib open camera ketika mengerjakan penilaian harian ya. Silahkan open kameranya Alexis, Siala, Alicia, Gabby, Steven, Gilang, dan yang lainnya yang belum open. Silahkan open camera. Di-refresh dulu. Alexis silahkan di-refresh. Kalau sudah, sudah terlihat? Oke, dulu. Baik, selamat mengerjakan soal penilaian harian. Kerjakan dengan teliti. Langsung ketik di situ penyelesaian, cara penyelesaiannya lengkap ya, rumusnya dulu, kemudian angkanya dimasukkan, dan seterusnya, sampai jawaban akhirnya, buat kalimat jadi. Tidak perlu tulis diketahui dan ditanya, silahkan langsung cara penyelesaiannya dan kalimat jadi. Kalaupun kamu mau tulis di buku tulis dulu, tidak apa-apa. Nanti di-foto dan di-upload. Oke, Jeremy, tidak apa-apa. Yang open zoom pakai kamera, saya pakai HP ya. Yang lain, silahkan open kameranya Alexis, Ayo, Alicia, Gabi. Silahkan open kameranya. Oke. Ini ya, ada di sini, bang ruang sisi data, penilaian harian. Oke. Sudah ada 14 orang, sisanya 10 orang, 9 orang lagi, silahkan masuk ke ulangannya anak-anak. Silahkan masuk ke ulangannya. Oke, lan. Tidak apa-apa. Ya. Cara ngetik akar pangkat di sana, inside. Boleh ketik di word dulu. Pakai equation, lalu nanti di-copy ke kolom yang ada di LMS dan as-delt. Tidak usah tulis diketahui, ditanya ya. Langsung cara penyelesaian lengkap. dan kalimat jadi. Waktunya 45 menit, anak-anak. Berarti sampai jam 12.25 ya. Sampai jam 12.25. Waktunya 45 menit. Ya, Alexis, tidak usah pakai filter. Polos saja ya, Alexis. Oke, anak-anak. Selamat mengerjakan soal penilaian harian. Semangat. Kerjakan sendiri ya. Tapi silahkan lihat buku. Tidak boleh tanya teman, tidak boleh kirim jawaban ke teman ya. Semangat. God bless you. Nah, perhatian. Ingat tulis satuan luas dan kolumenya ya. Karena itu mempengaruhi poin penilaian juga. Perhatian semua anak-anak. Nanti misalnya ketemu angka yang tidak bisa diakarkan dalam bentuk bilangan bulat. Artinya kamu tidak bisa mencari bilangan bulat hasil akar tersebut. Biarkan saja dia dalam bentuk akar. Biarkan saja hasilnya dalam bentuk akar. Tidak masalah. Anak-anak, perhatikan soalnya baik-baik. Apa yang diketahui dari gambar. Lalu apa yang ditanya di soal. Gunakanlah angka yang tepat. Atau kalau belum ada informasi yang diperlukan, cari dulu itu. Baru hitung ya. Waktunya banyak. Tolong manfaatkan dengan baik ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah dikasih tambahan lagi 5 menit. Sekarang silakan di-upload. Selesai tidak selesai. Silakan dikirim jawabannya ke LMS Tunes Delt ya. Oke, anak-anak, perhatian semuanya. Ada informasi yang kembali harus mis sampaikan ke kalian. Silakan open kameranya anak-anak. Ayo, semuanya. Silakan open kamera semua. Nah, perhatikan. Untuk tugas ataupun remedy, bagi yang nama-namanya miscantumkan di sini, ini sudah misupdate ya. Jadi, masih ada tugas tambahan untuk Darren dan Gilang, untuk yang bab 1, silakan dikerjakan. Di sini sudah ada deskripsi tugasnya ya. Itu dikumpulkan di email. Kemudian untuk tugas proyek bab 1, remedy bab 2, proyek bab 2, dan proyek bab 3. Di sini tertera namanya yang belum-belum, yang belum mengumpulkan sampai saat ini. Silakan lihat keterangannya di LMS Tunes Delt. Mis buka kembali. Pengumpulannya sampai tanggal 16 April, paling lambat ya. Jumat depan 16 April jam 1 siang. Jadi, bukan 8 April lagi. Mis perpanjang kembali ini ya. Tapi, ini terakhir ya. Kalau tidak juga ya terpaksa, mis menuliskan 0 di rapor. Jadi, tolong kalau mau naik kelas, kerjakan tugasnya. Jika ada kesulitan atau bingung, silakan tanya mis ya. Silakan hubungi mis intan secara personal via WhatsApp. Silakan, pasti mis akan membimbing kalian. Silakan. Ini Gaby, Gilang, Elda. Di sini yang Gilang, banyak sekali tugasnya Gilang. Yang masih belum ini semua di kolom ini. Ada namamu Gilang. Ayo kerjakan tugasnya ya Gilang. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi mis intan. Untuk remedy bab 2, itu juga mis buka kembali. Aksesnya masih kurang nilainya. Silakan dikerjakan kembali. Kalau bingung, silakan tanya mis intan. Nanti file update-nya itu mis akan kirim ke Jeremy, supaya Jeremy forward ke grup kelas. Oh ya, mungkin yang ini belum ada. Oke, Gilang. Sorry, berarti untuk yang remedy sudah ya, Gilang. Nah tugas proyeknya ya, anak-anak yang belum, silakan itu dikerjakan. jika ada kesulitan, hubungi mis intannya. Untuk pelajaran matematikanya, untuk bab 3 sudah cukup sampai di sini ya. Anak-anak untuk penilaian terakhir, tugas proyek untuk KI 4 juga sudah. Ya, jadi untuk selanjutnya, kegiatan kita adalah, kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab Statistika, hari Senin depan, tanggal 19 ya itu ya. Ya, tanggal 19 April kita akan masuk ke bab baru, yaitu Statistika. Untuk liburan kali ini, bagi yang sudah mengumpulkan dan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu dan sudah disiplin, terima kasih. Kalian silakan bebas liburan tanpa PR Matematika. Untuk yang belum, ya masih tertunggak tugas-tugasnya, baik remedy maupun tugas proyek, ataupun tugas tambahan, silakan. Lengkapi ya, kerjakan tugasnya dengan baik dan kumpulkan sebelum deadline ya, sebelum paling lambat sekali hari Jumat, jam 1 siang harus sudah selesai. Tugas-tugasnya harus sudah dikumpulkan ya. Oke, demikian informasi yang disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oh iya, untuk yang remedy itu mungkin ada yang belum miss update datanya ya, nanti misalkan di cek kembali ya, sorry untuk Christo dan bilang, nanti misalkan double check lagi untuk yang remedy di bab 2 ya. Nah, kemudian anak-anak untuk yang nilai penilaian harian hari ini, untuk yang bab 3, silakan, nanti misalkan koreksi dulu satu per satu, paling lambat besok ya, hari Jumat jam 2 siang, kalian sudah bisa lihat nilainmu dan kalau misalnya nilainya kurang dari 75, silakan langsung ikuti remedy bab 3 ya, di LMS Denas Daud. Di situ soalnya campuran, ada soal benar-salah, ada soal pilihan ganda, dan ada soal esai. Oke, demikian. Terima kasih sudah mengerjakan ulangan dengan jujur, dengan baik. Rupanya ada yang bisa selesai dalam waktu belasan menit ya, padahal misalkan waktu 45 menit, itu supaya benar-benar di cek kembali. Tapi ada juga yang masih keliru, silakan nanti dilihat lagi hasilnya, dicermati kembali apa yang diketahui, mana alas, mana tinggi, pada segitiga tolong itu diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Belum tentu salah satu remedy, karena kan itu masing-masing poinnya, kalau di sistem kan satu ya, kalau salah sedikit misalnya kurang satuan, jadinya 0,9 poinnya, jadi enggak langsung salah semua. Karena ini esai, jadi masih ada poin mengerjakan. Dan ada yang mengerjakan full, menggunakan waktu dengan maksimal ya, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Jangan, mudah-mudahan enggak salah semua ya. Siala ya. Oke, baik anak-anak, demikian untuk kelas hari ini. Selamat mempersiapkan untuk, bagi yang merayakan galungan, selamat mempersiapkan untuk galungan. Selamat liburan untuk anak-anak semua. Selamat liburan dengan tenang, anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik, dengan tepat waktu. Bagi yang belum, selamat liburan dengan mengerjakan tugas-tugasnya, lengkapi dengan baik. Harus selesai hari Jumat tanggal 16 itu ya. Oke anak-anak, mari kita akhiri hari ini dengan berdoa besok sekolah, besok masih sekolah satu hari lagi. Untuk kelas matematikanya kan terakhir hari ini ya. Maksudnya sebelum libur, besok kan enggak ada matematika ya. Besok masih sekolah sesuai jadwal. Nah ya, liburnya mulai hari Senin. Sampai hari Jumat, seminggu. Oke, mari kita satu dalam doa. Boleh mis minta satu orang pimpin doa ya. Siapa ya? Adel, Adel. Halo Adel. Ya, Miss. Ya, boleh pimpin dalam doa tutup hari ini. Oke, Miss. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini kalau misalnya kita sudah selesai Tuhan sekolah. Semoga kami akan melanjutkan Tuhan dengan aktivitas kami masing-masing biarkan juga engkau menyertai Tuhan. Thank you. Di dalam lantan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Adel. God bless you all. See you tomorrow. Terima kasih, Miss Intan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.